Oke langkah pertama siapkan kentang Saya pakai setengah kilogram ya Dipotong-potong sesuaikan aja Dengan selera untuk ukurannya ya Selanjutnya Kita goreng kentang ya Hingga matang dan empuk Jangan lupa diaduk-aduk Agar matangnya merata ya teman-teman Setelah empuk Kita boleh angkat dan tiriskan Selanjutnya ini ada Ati sapi Saya pakai kurang lebih 250 gram Kita repus bentar ya Hingga dia itu mengeras Sehingga gampang untuk dipotong-potong Potong sesuai dengan selera Lalu sisihkan Selanjutnya ada cabai merah Saya pakai 4 butir Langsung dipotong serong ya Lalu kita siapkan cupar Ini siapkan cabai merah Ini siapkan cabai merah Saya pakai 5 butir Kemiri 4 butir Bawang putih 6 siung Bawang merah 8 siung Garam 1 sendok teh Gula pasir 1,5 sendok teh Merica bubuk 1,4 sendok teh Dan kaldu jamur 1,5 sendok teh Langsung kita tambahkan minyak secukupnya aja ya Lalu kita haluskan Oke selanjutnya kita tumis Bumbu yang sudah dihaluskan tadi ya Bersama serai 1 batang Daun salam 2 lembar Dan daun jeruk purut 2 lembar juga Serta lengkuas ya Satu potong aja Lalu tumis hingga harum bumbunya Setelah itu masukkan cabai yang diiris Dan cabai rawit utuh Secukupnya aja untuk cabai rawit utuhnya ya Selanjutnya masukkan udang Ini boleh di skip kalau nggak ada ya teman-teman Ini untuk sedep-sedepan aja Saya pakai sedikit Ada mungkin 50 gram ya Selanjutnya masukkan kentang Yang sudah digoreng tadi ya Dan ati Saya pakai ati sapi Aduk hingga merata Lalu tambahkan santan kental Saya pakai kurang lebih 300 ml ya teman-teman Aduk-aduk Dan masak dalam api kecil Hingga bumbunya itu Meresap dan kuahnya Menyusut Menu kali ini bisa untuk menu sahur Buka kuasa Atau bisa juga untuk pelengkap penuh lebaran ya teman-teman Enak banget Gurih ya Dan menggugah selera banget pokoknya Ini bisa ditambah petai Kalau teman-teman suka Kebetulan saya nggak ada stok di kulkas Jadi ya kita skip aja Untuk petainya Setelah meresap dan menyusut bumbunya Kita boleh tambahkan kecap manis secukupnya ya Kalau teman-teman nggak suka sih boleh di skip Kalau suka boleh ditambah ya porsinya Kalau saya sih sedikit aja nambahnya Oke ini udah cukup kering Jadi kita boleh matikan apinya Dan sambal goreng Kentang ati Siap untuk disajikan Oke sangat mudah banget Memasak menu kita hari ini ya Semoga informasi ini bisa bermanfaat Untuk teman-teman semua Jangan lupa terus pantengin Channel Dapur lagi Karena disini kita akan bagikan Menu sederhana sehari-hari Yang enak bergisi Dan pastinya ramah di kantong Jangan lupa like Subscribe Dan share ke media sosial kalian Jangan lupa klik tombol loncengnya Agar teman-teman dapat updatean terbaru Dari Dapur lagi Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur lagi ya Karena disitu kita akan tuliskan resep detailnya Terima kasih kunjungannya Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Hari ini Dapur lagi Pengen membagikan kreasi menu sarapan yang enak Super simple dan pastinya ramah di kantong Pengen tahu hari ini kita mau masak apa Langsung simak videonya Oke langkah pertama Siapkan Satu buah jagung ya Kemudian disisir seperti ini Satu buah wortel Kita potong-potong dadu ya Tapi ukurannya kecil-kecil aja Selanjutnya Panaskan panci Disini saya rebus Ada dada ayam ya Ini opsional Teman-teman boleh pakai Boleh juga Enggak ya Ini disuir-suir Secukupnya aja Disini saya cuma pakai Cuma separuh aja sih Cuma buat teksturnya Biar cantik Cuma segini aja Bisa dilihat ya Sisanya saya simpan Nanti buat masak apa gitu Buat sedep-sedepan Selanjutnya Untuk bumbunya Ada bawang bombay Disini saya pakai Cuma setengah ya Langsung dipotong-potong Bawang putih Saya pakai Dua siung Diris tipis Selanjutnya Kita panaskan minyak Dan tumis Bawang bombay Dan bawang putihnya ya Aduk-aduk Hingga harum Tambahkan air Untuk kuahnya ya Disini saya pakai Satu liter Lalu masukkan Jagung manis Dan wortel Tapi nunggu airnya mendidih Ya teman-teman Ini tadi airnya sudah mendidih Masukkan ayam suwir Yang tadi kita Sudah rebus ya Selanjutnya Tambahkan garam Satu sendok teh Kemudian gula pasir Setengah sendok teh Kaldu jamur Setengah sendok teh Lalu lada bubuk Setengah sendok teh Masukkan daun bawang Saya pakai Dua batang Kemudian Ini telurnya Saya pakai Dua putih ya Teman-teman Langsung aja Dipecahkan dalam mangkuk Lalu kita Aduk Merata Setelah itu Kita tuang Ke dalam soup Yang sudah mendidih ya Pastikan bahannya Sudah empuk Kita tuang Semuanya Lalu kita Aduk merata Biar teksturnya itu Bagus ya Berserat gitu Cantik Mungkin Sebagian teman Belum pernah Mencoba Soup ini ya Ini rasanya Sangat enak Nggak amis sama sekali Ya teman-teman Jadi jangan khawatir Ini rasanya Sangat enak Gurih Dan pastinya Anak-anak Bakal suka Terakhir Kita tambahkan Tepung maizena Di sini Saya pakai Dua sendok makan Kita larutkan Dalam air ya Aduk merata Kemudian Kita Masukkan Aduk Hingga Mengental Baru Kemudian Kita Matikan Apinya Mantep Banget Rasanya Sangat enak Aromanya Sangat gurih Banget Teman-teman Selanjutnya Kita Taburkan Seledri Yang udah Dicincang Boleh Tambahkan Bawang goreng Juga Enak Ya teman-teman Oke Langsung Matikan Apinya Dan Sup Telur Jagung Manis Yang enak Banget Siap Untuk Disajikan Ini Kesukaan Anak-anak Banget Ya teman-teman Rasanya Segar Sedap Dan Pastinya Menggugah Selera Ya Sangat mudah Banget Kan Memasak Menu Hari Ini Semoga Informasi Ini Bisa Bermanfaat Untuk Teman-teman Semua Jangan Lupa Terus Pantengin Channel Dapur Lagi Karena Disini Kita Akan Bagikan Menu Sederana Sehari-hari Yang Enak Bergisi Dan Pastinya Ramah Di Kantong Jangan Lupa Like Subscribe Dan Terima Kasih Kunjung Assalamualaikum Tj Tj Đ Alice Jangan Traca Tj 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 Terima kasih.